Intro Pejabat Kemenak rame-rame ke Arab Saudi Ogah diperiksa Pansus Haji DPR Pejabat Kementerian Agama berlomba-lomba ke Tanah Suci Padahal tidak ada agenda mendesak di sana dan juga tidak musim haji Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Marwan Jafar Menuding ini modus baru kemenak untuk mengganjal kinerja Pansus Mereka tidak menghadirkan para saksi yang telah diundang dalam rapat lanjutan Selasa 3 September 2024 Pansus Haji DPR telah melayangkan undangan kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus dan Kepala Subdirektur Ardata dan Sihdu Namun mereka tidak hadir Mereka mengikuti jejak stafsus Menteri Agama yang lebih dulu mangkir dan diketahui berangkat ke Saudi Arabia Pansus Haji DPR juga sudah mengundang tim verifikator pengisian kuota haji reguler Tim verifikator kuota tambahan haji reguler Tim verifikator pengisian kuota haji khusus Mereka semua ini tidak hadir dengan alasan pergi ke Arab Saudi Ini menunjukkan kemenak menghalang-halangi proses kerja Pansus Angket Haji Dan berpotensi melecehkan lembaga DPR RI Lanjut Marwan, legislator Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dia menilai alasan kunjungan kerja ke Arab Saudi yang dikemukakan petinggi kemenak Terkesan mengada-ada Padahal tidak ada agenda mendesak di sana dan juga tidak musim haji Jadi patut dicurigai hal ini sebagai akal-akalan kemenak untuk menghambat Pansus Angket Haji Terjabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus Karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini Contoh tadi misalnya yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu Pernyadar tangan-tangan ada tangan-tangan lain misalnya subdit haji khusus Memberikan kepada petugas sisi kohat Nah ini pertanyaannya yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada Seperti diketahui masa kerja Pansus DPR hanya sampai 20 Oktober mendatang Lewat masa itu para pejabat kemenak beserta Menteri Akut Khalil Qaumas lolos dari maut Pansus Angket Haji DPR RI seharusnya diprioritaskan oleh kemenak agar sengkarut haji 2024 dapat segera diselesaikan Kehadiran tim verifikator sangat penting karena akan mengkonfrontasi keterangan yang disampaikan oleh saksi sebelumnya Para agent travel dan lain-lain Anggota Pansus Angket Haji DPR Wisnu Wijaya menuturkan bahwa Pansus menemukan fakta-fakta terkait adanya pihak-pihak yang secara sengaja Melakukan penyalahgunaan wawenang melalui keterangan para saksi dan dokumen yang telah dikantongi Pansus selama ini Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diduga melakukan pelanggaran dengan mengubah kebijakan kepada BPKH Tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker Panja DPR dan pemerintah serta Kepres Ada manipulasi data SISKOHAT pemberangkatan jamaah haji tidak sesuai aturan Haji khusus masa tunggunya 6-7 tahun tapi sebanyak 3.500 orang berangkat tanpa antrian Jamaah haji yang 0 tahun bisa berangkat tanpa mengantri, kata Wisnu Anggota haji DPR Marwan Jafar mencurigai terjadi tindak gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan ibadah haji 2024 Sebab para verifikator tidak mengetahui mengenai alokasi kuota haji khusus Semua dikatakan berasal dari atas Karena itu dia meminta pansus haji untuk mendalami dugaan gratifikasi tersebut Hingga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!